Dan pemirsa pada hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Ketua Umum PDIP Megawati Sukarno Putri tidak mengadakan open house. Namun sejumlah tokoh tampak hadir untuk memenuhi undangan Megawati Sukarno Putri. Pemirsa tulisan mohon maaf tidak ada open house terpampang di depan kediaman Megawati di Teku Umar, Jakarta Pusat. Namun sejumlah tokoh tampak datang bersama dengan keluarga, antara lain yakni Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Tim Hukum TPN Todung Mulya Lubis, termasuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Bahkan pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, Ketua TKN Prabowo Gibran Ruslan Roslani juga tampak mengunjungi Megawati meski tak lama, hanya sekitar 5 menit. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut, meski tidak mengadakan open house, namun Presiden Jokowi Dodo, Presiden kelima Republik Indonesia tersebut, tetap mengundang sejumlah tokoh untuk bersilaturahmi di kediamannya. Megawati juga berpesan dalam Idul Fitri ini, bahwa halal-bihalal menjadi momen solidaritas kebangsaan agar semakin kuat. Mungkin ada lanjutan dari itu, parosan? Parosan, gimana tadi? Di dalam, ada pesan dari Pak Prabowo, Pak Pak? Namun saja di dalam silaturahim yang sangat positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun Ibu Megawati tidak mengadakan open house, tetapi kehadiran sahabat-sahabat beliau itu menunjukkan bagaimana semangat persaudaraan itu sangat kuat, yang juga diteladani dari seluruh sikap pemikiran dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.